Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa? Berita mengenai ratusan anak di Kabupaten Dumpu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengikuti kegiatan Ngaha Kawiri akan menjadi salah satu informasi pada Get News hari ini. Bersama saya, Ovi Sofia, inilah Get News lengkapnya. Intro Baik pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Isu moratorium pemekaran desa membuat BPRD Kabupaten Lombok Utara angkat bicara. Para anggota Dewan mendesak pemerintah daerah Lombok Utara untuk melanjutkan proses 10 desa persiapan yang sudah dan sedang berjalan saat ini. Karena 10 desa persiapan tersebut sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. 10 desa persiapan yang ada di Kabupaten Lombok Utara harap-harap cemas. Pasalnya, isu moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk desa pemekaran mengancam 10 desa tersebut. Sehingga, 10 desa tersebut dipastikan tidak bisa definitif tahun ini. Karena desa persiapan ini sudah dicanangkan sejak 3 tahun lalu, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Utara meminta pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan proses desa persiapan. Mulai dari pembahasan perda, penetapan perda, hingga diterima kode register dari kemendagri. Yang dibentuk 3 tahun lalu itu adalah 10 desa yang sudah melalui proses sesuai dengan peraturan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian tahapan yang kita lakukan sekarang ini adalah tahapan persiapan untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang definitif itu. Nah, maka kami berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti ini tanpa harus berpikir, berbicara, maupun berdalih moratorium. Tak hanya itu, DPRD juga menyarankan Pemda KLU untuk tetap fokus menyelesaikan tahap desa persiapan hingga kemendagri, dan tidak membesarkan isu moratorium karena daerah sudah mengeluarkan biaya besar untuk proses 10 desa persiapan. Dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Utara, Arismunandar, GetTV. Kepemirsa, dalam rangka pengamanan Pilgub 2018, Polres Sumbawa Barat melakukan silaturahmi dan koordinasi ke kantor KPU Sumbawa Barat. Kegiatan ini dilakukan ke Polres Sumbawa Barat untuk memastikan daftar pemilih sementara yang ada di Sumbawa Barat sudah terdata dengan baik. Memasuki tahun pemilu 2018, Polres Sumbawa Barat melakukan koordinasi dan silaturahmi terkait pengamanan pemilu ke kantor KPU Sumbawa Barat, yang merupakan penyelenggara pemilu. Kegiatan ini dilakukan selain untuk koordinasi pengamanan, juga untuk mempererat hubungan satuan kepolisian selaku satuan pengamanan dan KPU selaku penyelenggara. Pilkada yang akan dilakukan di 171 daerah di Indonesia, secara serentak dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan Kapolres Sumbawa Barat untuk memastikan daftar pemilih sementara yang ada di Sumbawa Barat sudah terdata dengan baik sebelum diterbitkannya daftar pemilih tetap, dikarenakan hal tersebut menjadi salah satu sumber konflik ketika salah satu pemilih tidak terdaftar. Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustafa dalam sambutannya mengatakan, masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat harus bersyukur, karena Sumbawa Barat tidak seperti daerah lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti Lombok Timur, yang pemilihan bupati dan gubernurnya dilakukan secara bersamaan. Kapolres juga mengatakan, saat ini adalah pemanasan untuk pilek tahun 2019 dan pihaknya mencoba melakukan persamaan persepsi mulai dari pemutahiran data DPS dan seterusnya sampai ditentukan DPTDI Sumbawa Barat. Saat ini adalah pemuliha pemanasan, pemanasan untuk tahun 2019. Ya kita bersyukur tidak langsung main dikatakanlah kayak Lombok Timur, kemudian buku hati gabung, benuh, dicapai. Kita ini kan pemanasan dalam rangka kita pilih di 2019. Pilih di 2019. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, GetTV. Korem 162 Wirabakti menggelar kejuaraan tenis junior tingkat nasional yang diadakan di lapangan tenis Yonif 742 SBY Gebang dan lapangan Handayani Mataram. Pertandingan yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia ini merebutkan Piala dan Rem 162 Wirabakti. Gelaran tenis junior tingkat nasional kali ini memperebutkan Piala dan Rem 162 WB. Kejuaraan tenis ini dilakukan selama dua hari, mulai hari Sabtu hingga hari Minggu. Pertandingan tenis junior yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dilaksanakan di dua tempat, yakni di lapangan tenis Yonif 742 SBY Gebang dan lapangan Handayani Gomong Mataram. Pada kesempatan tersebut, dan Rem 162 WB Kolonel Infantri Farid Makruf menyampaikan, Keritoper rungkat tenis sirkuit bertujuan untuk membina para pemain junior. CBR itu sesuatu lain membina pemain junior. Seperti sekarang yang saya gelar di NTB ini, 25-28 April nanti kami setelah program SBR akan menggarakan pertandingan TNI Polri, yang mana pesertanya berdiri dari atlet yang berkervasi ataupun yang veteran. Dan Rem juga mengaku bangga atas prestasi yang diperoleh para petenis junior asal NTB, kendati prestasi mereka masih sangat minim. Kejuaraan tenis kali ini, Korem 162 Wira Bakti mengundang atlet dari berbagai daerah di luar NTB, seperti Kalimantan, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Pati, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para atlet junior asal NTB untuk mengasah kemampuan mereka ketika bertanding dengan lawan dari luar NTB. Sementara Direktur Turnamen CBR Kabupaten Infantri Jamuhur yang juga Dendramil 16-06-09 Ampenan, menyampaikan pada pertandingan tenis junior kali ini, para peserta yang ikut sebanyak 80 orang yang datang dari berbagai daerah. Ada pun pertandingan dibagi ke dalam enam kelompok kelas, yakni KU8, KU10, KU12, KU14, KU16, dan KU18. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GTV. Ewa Mirsa, ratusan anak dari berbagai kalangan mengikuti lomba sepeda hias yang digelar pemerintah Kabupaten Dompu. Lomba ini merupakan rangkaian acara guna memeriahkan Festival Tambora dan Hari Jadi Kabupaten Dompu yang ke-302. Berlokasi di halaman Pemkap Dompu, ratusan anak-anak dari berbagai kalangan mengikuti lomba sepeda hias yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Dompu, dalam rangka memperingati meletusnya Gunung Tambora serta Hari Jadi Kabupaten Dompu yang ke-302. Para peserta kemudian start dari halaman Pemkap Dompu, kemudian bersepeda dengan menempuh jarak kurang lebih 1 km. Hal ini pun menjadi daya tarik masyarakat sekitar. Salah satu peserta, Puspa, yang masih duduk di sekolah dasar mengaku, kegiatan ini sangat baik dan juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi di antara sekolah-sekolah dasar. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba, Dodi, mengatakan, ke depan kegiatan seperti ini akan tetap dilaksanakan sebagai bagian dalam rangka menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Dompu. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwet, GetTV. Ya pemirsa, ratusan anak di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengikuti kegiatan ngaha kawiri atau bersantam bubur bareng. Ratusan anak dan ibu dikumpulkan guna menikmati bubur yang dihajatkan sebagai salah satu ritual dalam menyambut usia Kabupaten Dompu yang ke-302 tahun. Menyambut usia Kabupaten Dompu yang ke-302, ratusan ibu dan anak di Kabupaten Dompu mengikuti ritual ngaha kawiri atau makan bubur bersama. Ratusan anak dan ibu dikumpulkan guna menikmati bubur yang dihajatkan sebagai salah satu ritual dalam menyambut usia Kabupaten Dompu yang ke-302 tahun. Acara makan bubur bareng ini dipusatkan di halaman kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Setempat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Khairul Insan mengakui bahwa kebiasaan makan bubur bareng di era digital ini sudah hampir punah di kalangan masyarakat Dompu. Padahal, di zaman ketika masih sekolah dasar, pada sekitar hampir 30 tahun silam, kebiasaan makan bubur selalu saja ada yang dilaksanakan dengan tujuan tolak bala. Dia merasa bersyukur karena melalui event festival Tambora ini terulang kebiasaan-kebiasaan yang memang menjadi aset budaya bagi masyarakat Dompu. Menurut Khairul Insan, kebiasaan ngaha kawiri ini dalam pemahaman orang-orang tua zaman dulu adalah merupakan ritual kebersamaan masyarakat Dompu dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuksesan dan riski yang berlimpah. Selain itu, ritual ngaha kawiri adalah sebagai ritual tolak bala, namun setiap acara ngaha kawiri biasanya selalu diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh warga yang dituakan di kampung. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwet, GED TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News kali ini. Terbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fan tag GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!